Hai semua, hari ini kita akan membahas topik yang mungkin jarang dibicarakan, tapi penting bagi banyak orang wasir. Wasir itu terjadi ketika pembuluh darah di sekitar anus dan rektum kita membengkak, seperti varises kecil. Percaya deh, saya sudah sering melihatnya. Dan wasir itu bisa sangat mengganggu, bikin gatal, sakit, bahkan berdarah. Penting untuk ke dokter untuk diagnosis yang tepat, tapi ada juga banyak pengobatan alami yang bisa meredakan gejalanya. Salah satunya adalah dengan menggunakan tanaman obat, yang sudah digunakan sejak dulu untuk mengobati berbagai penyakit, termasuk wasir. Jadi, mari kita bahas beberapa tanaman obat yang paling ampuh, dan bagaimana tanaman ini bisa membantu kita meredakan wasir. Pertama, kita bahas tentang lidah buaya, tanaman yang mungkin sudah ada di rumah kita. Lidah buaya terkenal dengan khasiatnya yang menenangkan dan anti-inflamasi. Membuatnya cocok untuk mengobati wasir, terutama jika terasa perih atau gatal. Tahu kan, kita biasanya pakai lidah buaya untuk luka bakar? Cara kerjanya sama pada wasir. Lidah buaya mendinginkan dan menenangkan kulit yang meradak. Untuk menggunakannya, cukup oleskan sedikit gel lidah buaya murni langsung ke area yang sakit. Bisa dilakukan beberapa kali sehari, dan pasti akan terasa lebih baik. Sebaiknya sih punya tanaman lidah buaya di rumah, biar selalu ada gel segar. Selanjutnya, ada daun pegagan. Mungkin tidak seterkenal lidah buaya, tapi sama ampuhnya. Tanaman ini telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan Ayurveda selama berabad-abad. Dan memang terbukti manjur. Daun pegagan bekerja dengan memperkuat pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi, yang sangat membantu mengurangi pembengkakan dan rasa tidak nyaman akibat wasir. Kita bisa temukan daun pegagan dalam bentuk krim, salep, atau kapsul. Untuk penggunaan luar, oleskan krim atau salep ke area yang sakit sesuai kebutuhan. Jika pilih kapsul, pastikan untuk mengikuti aturan pakai pada kemasan. Sekarang, kita bahas tentang witch hazel, bahan alami lain yang dapat membantu mengatasi wasir. Witch hazel adalah astringen alami. Artinya membantu mengecilkan jaringan tubuh, mengurangi pembengkakan, dan menghentikan pendarahan. Bayangkan apa yang dilakukan astringen pada pori-pori kita. Ia mengencangkannya kan? Nah, witch hazel melakukan hal yang sama pada wasir. Witch hazel mudah ditemukan di toko obat. Carilah witch hazel yang tidak mengandung alkohol, dan oleskan dengan kapas atau tisu ke area yang sakit beberapa kali sehari. Pasti akan terasa lebih baik. Sekarang kita bahas bawang putih. Bumbu dapur dengan banyak khasiat obat, termasuk meredakan wasir. Bawang putih mengandung senyawa bernama alisin, yang punya sifat anti-inflamasi dan peredah nyeri alami. Artinya, bawang putih bisa membantu mengurangi pembengkakan dan rasa sakit. Tepat seperti yang kita butuhkan untuk wasir. Untuk menggunakan bawang putih, haluskan beberapa siung dan campurkan dengan sedikit minyak kelapa untuk membuat pasta. Oleskan pasta ini dengan lembut ke area yang sakit, dan diamkan selama sekitar 15-20 menit sebelum dibilas. Ingat ya, bawang putih bisa sedikit menyengat. Jadi jika terasa terlalu panas, segera cuci. Terakhir, ada kulit manggis, sumber antioksidan yang kuat. Kulit manggis telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional Asia Tenggara untuk mengobati berbagai peradangan, termasuk wasir. Kulit manggis bekerja dengan mengurangi peradangan dan mempercepat penyembuhan. Kita bisa temukan ekstrak kulit manggis dalam bentuk kapsul, teh, atau salep. Untuk wasir, penggunaan ekstrak secara topikal atau mengonsumsi suplemen oral dapat membantu meredakan gejala. Namun, selalu lebih baik untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mencoba suplemen baru. Nah, itu tadi 5 tanaman obat yang bisa meredakan wasir. Ingat, meskipun pengobatan alami ini bisa sangat membantu, tapi tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran medis profesional. Selalu lebih baik untuk berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis dan rencana perawatan yang tepat. Selain menggunakan pengobatan alami ini, menerapkan pola hidup sehat juga dapat sangat membantu mencegah wasir. Pastikan untuk makan makanan kaya serat, minum banyak air agar tetap terhidrasi, berolahraga secara teratur untuk menjaga usus tetap aktif, dan hindari mengejan saat buang air besar. Dengan sedikit perawatan dan perhatian, kita bisa terbebas dari wasir dan mencegahnya datang kembali.